Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Said Al-Hudri dari Muhammad SAW, pada suatu ketika ada seorang satria bertemu dengan pengikut Dajjal hingga terjadi perdebatan, sampai satria tersebut akan dibunuh, sebab tidak mau beriman kepada Dajjal, akhirnya satria tersebut didatangkan di hadapan Dajjal, lalu terjadilah perdebatan yang sangat ramai, sampai menjadi pembicaraan semua manusia, walau begitu satria tersebut malah semakin mendustakan kepada Dajjal, hingga berpidato di hadapan orang-orang sebagai berikut, Wahai manusia, ingatlah, inilah Dajjal si pembohong besar, yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dari dahulu, lalu satria tersebut dihukum, digergaji mulai dari ubun-ubun sampai dubur, hingga terbelah menjadi dua, Dajjal berkata, berdirilah, maka ia pun berdiri dan pulih seperti sedia kala, walaupun begitu satria tersebut tidak gentar malah semakin menunjukkan sifat kesatrianya, Dajjal dicaci maki dan didusta-dustakan, semua perkataan Dajjal dibantah, dengan kata yang mementahkan, dan perdebatan tersebut diibaratkan seperti kicoan burung yang bersahutan, Dajjal merasa kesal, sebab setelah itu tidak bisa menggergaji manusia lagi, Begitulah karena kedurhakaan Dajjal akhirnya Dajjal melahirkan kesombongan dan menjalankan sifat adigang adigung adiguna Menurut Imam Abu Ishaq Asyubai berkata, sebenarnya satria tersebut adalah Nabi Hidir alaihi salam Nabi Hidir telah tertulis sejak zaman azali, akan mati syahid besok pada zaman Dajjal, dan Nabi Hidir mendapat pujian sebagai juara syahid di alam malakut Nabi Hidir adalah Nabi Yuloh yang sehat badannya dan gagah perawakannya Kedua matanya bersinar pandangan matanya tajam, wajahnya tampan, kata-katanya tegas, yang mempunyai nama baya dan mempunyai julukan Abul Abbas Ada yang mengatakan Nabi Hidir adalah putra Malkan, ada yang mengatakan putra Amil, yang merupakan keturunan dari Ish bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam Ada pun nama ibu Nabi Hidir yaitu Al-Hab bin Paris, yang merupakan bibi dari Raja Iskandar Zulkarnain, bibi dari ibu Jadi Nabi Hidir alaihi salam saudara adik sepupu Raja Iskandar Zulkarnain, yang membuat penjara Yajuj Majuj yang sampai sekarang belum rusak Nabi Hidir alaihi salam setiap tahun, berkumpul dengan Nabi Ilyas alaihi salam, di Padang Arafah dan di Masjidil Khawif Mina Yaitu pada saat kaum Muslimin menjalankan ibadah haji, kedua pria agung tersebut sampai sekarang masih hidup, dan akan dipanggil menghadap pada zaman Dajjal Lamanya Dajjal menjajah bumi disebutkan dalam hadit, yang diriwayatkan oleh Abu Isha'ed Turmuji dan Imam Muslim Dari Nawas bin Sim'an, Al-Kirabi Rodialohuan, lamanya Dajjal menjajahi bumi ini hanya dalam waktu 40 hari Tapi 40 hari tersebut lamanya sama dengan 14 bulan 14 hari Karena 40 hari tersebut yang sehari sama dengan setahun, yang sehari lagi sama dengan sebulan, yang sehari lagi sama dengan seminggu Lalu hari-hari selanjutnya sebagaimana hari yang kita alami sekarang Harus diingat, pada saat hari yang lamanya sama setahun sebulan dan seminggu tersebut Orang mukmin tetap berkewajiban menjalankan sholat maktubah 5 waktu setiap 24 jam Pemirsa yang kami hormati, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Dan kami mohon dibantu dakwah kami dengan diser like dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih